Pemirsa memasuki bulan Ramadan, penjual beduk musliman pun terlihat di sepanjang jalan di Tanah Abang. Dan beragam jenis beduk serta harga yang bervariatif pun dijual di sana. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan Glenn Joshua dan Juru Kamera Indarmawan Hadade. Glenn, jenis beduk apa saja yang dijual di sana dan jenis apa saja yang paling diminati pembeli? Ya Mona, menjelang hari raya lebaran ini memang masyarakat sudah banyak menjual pernak perik lebaran. Salah satunya adalah beduk. Dimana saya saat ini sudah berada di lokasi salah satu penjualan beduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana penjualan beduk di lokasi ini. Yang pertama adalah untuk jenis beduk sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis beduk dari kulit kambing. Dimana kulit kambing ini akan dipasangkan ke drum yang sudah disediakan. Dan jenis yang kedua sendiri adalah jenis dari kulit sapi. Dimana kedua kulit ini sebelum dipasangkan ke drum ini akan dikeringkan terlebih dahulu kurang lebih selama satu hari. Dan untuk jenis kulit seperti ini akan bisa dipasangkan ke kira-kira empat drum dengan ukuran kecil dan satu drum untuk ukuran besar. Dan untuk ukuran beduk sendiri memang ada lima ukuran. Dimana ukuran beduk ini adalah ukuran beduk terbesar yang dijual di lokasi ini. Dan yang untuk ukuran beduk terkecil adalah ukuran beduk ini dimana ukuran ini adalah ukuran kedua terkecil yang ada di lokasi ini. Dan untuk beduk yang memang paling laris, pedagang mengatakan bahwa yang paling laris adalah dari jenis kulit kambing jantan. Karena memang teksturnya sendiri lebih tebal sehingga membuat suara dari beduk itu lebih baik dan juga lebih awet untuk dipakai. Dan memang beduk-beduk ini sendiri yang dijual di lokasi ini adalah hasil dari pengrajin beduk yang memang setiap tahunnya berjualan di daerah Tanah Abang ini menjelang bulan lebaran, utamanya di saat puasa ini. Mona? Ya Glenn menarik sekali ya, ada beragam ukuran baik itu dari beduk yang kecil hingga yang besar dan juga kami lihat beduk itu dijajakan atau dijual di atas trotoar dekat halte bus. Bagaimana dengan penjualan beduk hingga hari ini? Ya untuk penjualan beduk sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan penjual beduk itu sendiri yaitu Pak Nurdin. Dan saya akan berbincang sedikit tentang penjualan dengan Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau untuk beduk ini sendiri Pak dijual di kisaran berapa sampai berapa sih Pak? Harganya, kalau harganya yang minimalnya 125-150 yang kecil, kalau yang besar 600 beruk besar kambing, kalau beruk kambing 1,3 paling ininya, standar. Kalau misalkan untuk masyarakat awam nih Pak yang belum bisa membedakan kulit kambing dan kulit sapi itu sendiri, apa sih bedanya Pak di antara dua itu? Ya tebalnya dan lagi harganya juga beda. Kalau untuk kualitasnya sendiri Pak? Kualitas ya, bagusan kulit sapi. Kulit kambing. Dan kalau untuk penjualan sendiri Pak, untuk beduk yang paling laris dijual di lokasi ini, kira-kira ukuran mana Pak? Sekarang-kurang ini beduk kecil. Nanti kalau sudah waktunya mau takbiran, beduk besar baru main. Dan rencana ini Pak, Bapak sudah dari kapan jualan di sini dan sampai kapan akan berjualan beduk ini Pak? Saya berjualan di sini awal puasa dan terakhirnya malam takbir penutupannya, bubarnya ini. Bedagang semua yang tahu saya. Dan kalau untuk yang paling dicari sendiri, saat ini beduk yang mana sih Pak untuk saat ini dan sudah banyak yang datang ke sini untuk membeli beduk sendiri gak sih Pak? Kebanyakan masih beduk kecil buat anak-anak, lalu sekarang-sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Nodin. Itulah bincang saya sedikit dengan penjual beduk di lokasi ini. Dan jika Anda memang sedang mencari beduk untuk persiapan malam takbiran dan juga lebaran, Anda bisa datang ke jalan Kiai Haji Mas Mansur ini di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Karena di sini ada banyak sekali pedagang di mana Anda bisa membeli beduk dengan berbagai varian dan juga harga yang beraneka ragam. Demikian Mona. Glenn, jangan lupa bawa pulang satu beduk ya untuk meramaikan suasana buka puasa nanti. Terima kasih Glenn untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.